Intro Ekonomi kerakyatan pertama kali dikenalkan oleh Bapak Pendiri Bangsa Muhammad Hatta pada tahun 1933 sebagai konsep dasar perekonomian Indonesia yang bertujuan untuk melawan sistem ekonomi kolonial Belanda di mana Indonesia harus menjadi tuan rumah di negaranya sendiri Konsep ekonomi yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong ini menjadi cita-cita Bung Hatta untuk membangun ekonomi nasional berdasarkan ideologi Pancasila merujuk pada perwujudan dari sila keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia Di masa pasca reformasi, pelaksanaan sistem ekonomi kerakyatan juga diperkuat dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. 4 MPR 1999 tentang garis-garis besar haluan negara yang menyatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia yaitu sistem ekonomi kerakyatan Dalam sistem ini, masyarakat berperan aktif dalam sebuah kegiatan ekonomi sedangkan pemerintah berperan dalam menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha Diharapkan dengan majunya ekonomi kerakyatan perekonomian Indonesia bisa lebih stabil tidak terpuruk seperti negara-negara maju yang kini mulai menghadapi resesi akibat pandemi COVID-19 Selamat malam saudara, selamat datang di Titik Pandang bersama saya Friska Klarissa Kali ini kita akan membahas soal memperkuat ekonomi kerakyatan berdasarkan Pancasila bagaimana menghadapi kondisi pandemi yang tidak mudah bukan hanya Indonesia, bahkan seluruh dunia menghadapi kondisi seperti ini apalagi di depan ambang resesi kita akan membahas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir yang pertama ada Bapak Sudamek Agung Waspodo Sunyoto selaku Dewan Pengarah BPIP Selamat malam Selamat malam Buka? Ya silahkan dibuka maskernya tapi kita membuka masker hanya saat kita berdiskusi malam hari ini saja karena di luar itu semua kita wajib menggunakan masker sepanjang hari dan juga sudah hadir Bapak Arief Budimanta Staf khusus Presiden Bidang Ekonomi Selamat malam Malam Mbak Friska Kita akan juga berbincang malam hari ini saya mulai dulu dari Pak Arief kita kan ada ancaman resesi di depan mata di kuartal ketiga ini jadi pertaruhannya Pak Presiden juga sudah mewanti-wanti hal ini jadi apa yang harus disiapkan? Yang pertama tentu pemerintah ya dalam konteks ini bekerja dengan serius agar kemudian stabilitas perekonomian nasional secara umum itu bisa terjaga yang ditunjukkan indikatornya ada dua hal ya pertama stabilitas perekonomian pada tingkat rakyat suplai produksi diharapkan bisa terus jalan maka kemudian suplai bisa terus jalan itu yang didorong itu adalah permintaan maka kemudian pemerintah menjalankan begitu banyak program-program bantuan sosial ya kepada seluruh lapisan golongan masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah ataupun golongan bawah sedangkan bagi mereka yang golongan menengah selain kemudian ada juga bantuan sosial ya halnya yang 600 ribu per bulan melalui BPJS dan seterusnya tapi ada juga relaksasi pajak bagi mereka yang berpenghasilan kurang lebih mungkin sekitar 200 juta per bulan dan itu kemudian kalau dikembalikan kepada pekerja oleh perusahaan kan tentu mereka dapat mempertahankan minimal daya belinya kalau daya beli bertahan maka kemudian kita harapkan produksi dapat bergerak dunia usaha juga bisa berputar tapi memang kondisinya juga berat ya nggak semua dunia usaha juga bisa berjalan seperti normal ya karena ada persoalan sosial and physical distancing dalam konteks ini orang terbatas untuk traveling sehingga kemudian karena keterbatasan traveling maka kemudian di dunia perhotelan misalnya itu juga terkena tapi pemerintah berupaya semaksimum mungkin untuk memperhatikan semua hal tersebut kondisi ini berat berikutnya saya akan dalami ke Pak Sudamek bagaimana agar kita bisa berpegang juga dengan ekonomi kerakyatan berdasarkan Pancasila seperti apa sih yang bisa diterapkan Pak Sudamek iya sebelum masuk ke ekonomi kerakyatan boleh ya saya nambahkan sedikit ya silahkan saya buka visil saya supaya nggak reflektif pertama-tama saya mau nyampaikan bahwa antara dimensi kesehatan jaga kesehatan dengan dimensi jaga ekonomi ini dua hal yang menurut saya saya ibaratkan seperti dua sayap dari burung Indonesia untuk maju dia perlu terbang untuk terbang dua sayapnya harus bisa dikepakan nah dikepakannya dengan cara secara seimbang dan dinamis artinya apa ada kalanya memang dimensi kesehatan yang harus ditekankan ada kalanya memang dimensi ekonomi yang juga harus ditekankan nah kalau melihat angka-angka sebetulnya situasi Indonesia itu relatif lebih baik daripada negara-negara lain di ASEAN ya kita dari bulan pertama masih tumbuh 3% dari bulan kedua memang minus 5,3% tapi kalau dibandingkan dengan negara lain Singapur, Thailand, apalagi Malaysia apalagi Filipin Malaysia bahkan minus 17% lebih di kuartal kedua secara ekonomi itu kita masih kondisinya cukup baik nah sehingga sekarang yang perlu ditekankan adalah sisi kesehatannya nah kesehatan ini soal disiplin soal disiplin aja bagaimana self-disiplin ini sekaligus ini momentum yang baik buat bangsa Indonesia membangun self-disiplin ada ungkapan mengatakan without discipline there is no human being nah ini kesempatan dalam situasi seperti ini kita wujudkan budaya kita bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh dengan disiplin nah ada kalanya memang ekonominya masih apa relatif baik kesehatannya agak ditekankan atau sebetulnya menekankan pada disiplin kesehatan itu tidak berarti harus berhenti melakukan aktivitas ekonomi tetap beraktifitas seperti biasa seperti saya di sektor real di industri makanan minuman saya melihat bahwa sekarang di pasar di bulan ketiga utamanya bulan Agustus ini pasar mulai menggeliat mulai menggeliat jadi tetap jalan beraktifitas tapi jangan lupa dengan protokol kesehatan jadi harus dikepakkan dua sayap ini secara seimbang nah itu yang saya kira esensi yang harusnya dilakukan dari pemerintah bagaimana mengelola antara dimensi kesehatan dan dimensi ekonomi ini secara dinamis dan seimbang dia nah selain itu kalau kita sekarang mau masuk bicara mengenai soal ekonomi kerakyatan saya ini dulu sekitar 4 tahun lebih ya bersama-sama Pak Arief di Kain beliau adalah atasan saya sebagai wakil ketua Kain pada saat itu kebetulan saya ditunjuk disitu oleh Pak Arief dan juga Pak Sutrisno Bakir untuk memimpin POKJA khusus kooperasi dan UMKM jadi itu saya dalamin dan ini sekarang perjuangan itu saya teruskan pada saat saya di BPIP saya pun mendapat tugas dari Bu Megawati utamanya untuk lebih fokus kepada aspek sila kelima ini keadilan sosial bagi rakyat Indonesia sila keempat dan sila kelima itu jadi kita bicara demokrasi bukan hanya demokrasi politik tapi juga demokrasi ekonomi sila keempat dan kelima harus dikaitkan begitu oke kita akan bahas ini lebih dalam lagi terutama bagaimana dari sisi pemerintah untuk menyelaraskan ini ekonomi dan juga kesehatan harus bergerak bersamaan secara dinamis kita akan bahas di titik pandang kami kembali sesaat lagi ya di kondisi pandemi ini pemerintah harus bisa menyeimbangkan tadi ekonomi dan kesehatan harus jalan dua-duanya Pak Arief seperti apa realnya yang sudah dilakukan dan sudah efektifkah sampai saat ini ya yang pertama ya dalam kehidupan ekonomi kita harus menyadari dan menginternalisasi risiko nah yang datang sekarang itu adalah risiko kesehatan kesehatan itu ya potensi infeksi dari virus COVID-19 jadi baik dalam kehidupan sosial ataupun khususnya dalam kehidupan ekonomi risiko kesehatan itu harus menjadi risiko inherent bagi aktivitas usaha risiko inherent ini harus menjadi bagian daripada protokol kerja yang disebut dengan protokol kesehatan ya social distancing pakai masker sering cuci tangan dalam seluruh aktivitas kehidupan ekonomi gitu ya kemudian apa yang dilakukan oleh pemerintah tugas pemerintah yang paling utama selain memang mengkamanyekan atau mengingatkan dan membangun SOP agar seluruh pihak bisa menjalankan secara disiplin protokol kesehatannya juga melakukan apa yang disebut dengan tracing kemudian mempersiapkan alat-alat kesehatan yang diperlukan termasuk pelayanan kesehatan bagi saudara-saudara kita misalnya yang terinfeksi dan memerlukan perawatan dan itu menjadi tugas dari negara gitu ya untuk mengadakan ini tentu juga dibantu oleh teman-teman yang datang dari dunia-dunia swasta jadi yang testing, kontak tracing, beserta dengan isolating itu bagian daripada kerja-kerja yang dilakukan oleh pemerintah dan itulah gunanya dibentuk gugus-gugus tugas ya di Indonesia maupun di seluruh wilayah provinsi sampai dengan kabupaten kota tapi pemerintah itu gak bisa bekerja sendiri seperti kata Pak Damek tadi jadi partisipasi, kedisiplinan dari kita semua untuk memahami secara penuh bahwa persoalan potensi infeksi virus corona itu harus kita jadikan risiko inherent di kita gitu ya dalam seluruh aktivitas kehidupan maka kampanye pakai masker, cuci tangan dan sekali lagi yang menjaga jarak itu memang menjadi penting selain self-discipline ya tetapi juga diingatkan oleh semua pihak karena kalau tanpa itu, tanpa menerapkan protokol kesehatan seberapa kuat pun pemerintah mendorong aktivitas perekonomian tapi kalau kemudian banyak yang berjatuhan karena sakit karena terinfeksi kan gak ada gunanya karena konstitusi, pesan pertama daripada amanat di pembukaan undang-undang dasar yang satu kan adalah melindungi, tugas dari negara itulah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia tapi melindungi itu kan gak bisa sendiri harus dilakukan secara bersama-sama ketong royong gitu nah sudahkah kalau dari BPIP melihatnya apa langkah-langkah yang dilakukan pemerintah ini kalau tadi Pak Damek kan mengatakan ya fokusnya di sila keempat dan kelima tadi sudahkah itu diimplementasikan dengan baik? ini kan kalau kita bicara ekonomi kerakyatan ya ujung-ujungnya perlu disepakati adanya keberpihakan yang eksplisit gitu dengan cara pendekatannya memang pendekatan ekonomi inklusif tapi pendekatan ekonomi inklusif ini harus menjadi kebijakan yang eksplisit yang menjadi kebijakan yang afirmatif gitu kalau tidak maka itu tidak akan terjadi dan itu berarti kita adalah berbicara mengenai pemberdayaan UMKM dengan wadahnya adalah kooperasi mengapa UMKM? karena sepanjang data yang saya miliki di tahun 2018 UMKM itu kontribusinya terhadap pendapatan domestik bruto itu 60,34% 60,34% dia menyerap nangga kerja sebanyak 96% dan kalau berbicara jumlah pengusaha di Indonesia usaha besar itu yang 5.550 tetapi usaha kecil, mikro dan sebagainya adalah kira-kira 64 juta itu jadi kita kalau bicara pareto maka mendekatin UMKM adalah sebuah keniscayaan memberdayakan UMKM maksud saya nah kenapa wadahnya harus kooperasi karena memang ini ironis di negara kita ini kita ini punya pasal 33 di undang-undang dasar 45 kita proklamator kita Bung Hatta utamanya menekankan mengenai kooperasi sebagai pilar ekonomi salah satu pilar ekonomi bukan satu-satunya tetapi justru kooperasi di Indonesia tidak berkembang sebagaimana mestinya sedangkan kalau kita lihat di negara-negara maju seperti di Jepang, di Amerika, di Jerman, di Inggris, di Perancis dan sebagainya kooperasi berkembang dengan sangat baik sekali jangan kaget Rabu Bank itu kooperasi dia jadi bahkan perusahaan susu terbesar di dunia di New Zealand pun itu kooperasi jadi ironis kooperasi susu berkembang di negara maju di Indonesia malah belum berkembang nah ini karena memang belum adanya pembinaan dan pengawasan terhadap kooperasi nah soal untuk UMKM ini saya akan gali lebih banyak lagi ke Pak Arief apalagi Presiden kan terakhir juga sudah meluncurkan bantuan produktif usaha mikro ini di titik pandang kami akan kembali ke Sejidah Tadi Pak Damik bilang bahwa yang kuncinya adalah memperdayakan UMKM tadi Pak Arief Presiden terakhir meluncurkan bantuan produktif mikro untuk UMKM bisa dijelaskan soal ini dan seberapa efektif ini memang diharapkan dalam mengatasi kondisi pandemi yang pertama kan kalau kita beranjak ke pasal 33 saya melanjutkan sedikit dari Pak Damik tadi kan perekonomian itu disusun sebagai usaha bersama kemudian yang berasaskan kepada kekeluargaan jadi disusun nah ketika kalimat disusun itu kan yang siapa yang menyusun itu ya negara ada aktif government kalau kemudian sebagai usaha bersama artinya seluruh pihak usaha mikro, kecil, menengah termasuk juga usaha berat besar mendapatkan kesempatan dalam mengaktifasi kegiatan perekonomian ya dalam konteks untuk kepentingan nasional dalam konteks untuk kesejahteraan bersama gitu ya dalam konteks brotherhood dan azas kekeluargaan tadi itu jadi tidak boleh ada yang saling menindas itu prinsip dalam apa namanya ya sistem ekonomi kerakyatan yang berlandaskan kepada Pancasila ataupun ekonomi Pancasila jadi kalau nggak boleh ada yang menindas itu sebenarnya yang pertama bahwa itu sesuai dengan prinsip apa yang dikatakan oleh apa yang disebut dengan ekosistem pasar yang sehat ya sebagai sebuah instrumen nah untuk ekosistem pasar yang sehat itu perlu state intervention untuk beberapa hal ya untuk beberapa hal terutama bagi mereka yang lemah dan terlemahkan yang disebut dengan Pak Damek tadi itu afirmasi misalnya soal suku bunga kan seringkali kemudian sekarang dilakukan bagaimana supaya usaha mikro kecil yang susah mendapatkan akses perbankan lebih mudah kemudian juga mendapatkan suku bunga yang baik kemudian kalau mereka juga susah nggak punya kolateral dalam kondisi yang pandemik yang seperti ini apa yang peran daripada negara itu yang dilakukan oleh Presiden untuk membantu modal kerja yang 2,4 juta tadi itu itu bagi yang mikro-mikro kecil sampai yang dengan super mikro bagi yang levelnya mungkin mikro agak gede dikit sampai dengan menengah ada level kredit usaha rakyat sehingga kemudian sekarang bunganya dituruhin kurang lebih sekitar 6 persen sisanya dari mana kan nggak mungkin ya bunga 6 persen itu masuk negara melalui kebijakan fiskal nah inilah yang dimaksud dengan apa namanya konseptualisasi sistem ekonomi kerakyatan dalam kehidupan bernegara yang berbasis kepada usaha bersama sehingga semua itu bisa bergerak nah kalau kemudian usaha mikro kecil menengah ini bergerak pasti dia butuh supply chain butuh bahan baku nah seringkali kemudian bahan baku itu juga datang dari kelompok-kelompok usaha besar gitu loh jadi ini atau mungkin bahan bakunya disupport juga oleh usaha mikro kecil ini saling kait-mengkait itu semuanya maka kemudian ekonomi bergerak secara 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 nasional gitu Pak Damek setuju tadi untuk menggerakkan ekonomi dalam konstitusi saya kira bagus sekali poin yang terakhir disampaikan Pak Arief itu bahwa dalam hidup ini ya kita jangan berpikir bahwa kita bisa sukses sendirian hidup ini sebetulnya adalah seperti jejari gitu saling menumbuh kembangkan saling menumbuh kembangkan kita gak bisa sukses sendirian yang kecil butuh yang besar yang besar juga butuh yang kecil makanya kalau kita memberdayakan yang kecil saya perlu tekankan bukan berarti yang besar ditekan tidak tidak boleh karena yang besar ini dalam persaingan utamanya ekonomi global itu juga diperlukan Indonesia punya pemain-pemain besar tetapi memang harus ada by design dan ini harus government led program yaitu memberdayakan UMKM agar mereka juga bisa program naik kelas yang usaha mikro jadi kecil yang kecil jadi menengah yang menengah jadi besar oke nah kalau Pak Arief melihatnya gini tantangannya apa sih yang dihadapi tadi untuk menumbuh kembangkan UMKM dalam kondisi ini dan tadi bantuan yang diberikan untuk UMKM apakah itu sudah bisa setidaknya menjadi apa jejaring untuk dalam beberapa waktu ke depan ini dalam kondisi pandemi tantangannya satu ya kalau dari sisi pemerintah pemerintah akan mendorong usaha-usaha yang besar menjadi go global kalau dia berhasil go global ya maka kemudian dia memerlukan apa ya namanya ya ekosistem supply chain yang kompleks nah disini yang usaha mikro kecil itu akan kuat akan ngikutin gitu ya dalam produksi apakah rantai pasok macam-macam itu nanti di sana nah seringkali kemudian usaha mikro kecil ini kan ada keterbatasan modal misalnya kemudian technical skill gitu ya kemudian masuk sekarang mungkin karena udah masuk ke aspek digital proses digitalisasinya kemudian manajemen keuangannya nah disini pemeran ataupun pemasarannya nah disini memang peran daripada negara peran dari pemerintah untuk mendorong tadi agar kemudian mereka bisa bersaing juga ya bersaing juga kemudian sekali lagi kontribusinya itu terhadap produk domestik buruto itu besar kurang lebih sekitar 60% dan 97% serapan lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia ini itu datang dari usaha mikro kecil dan menengah kalau terakhir dari BPI apa yang dilakukan dalam kondisi pandemi ini bersama-sama pemerintah tentunya dan berbagai stakeholders untuk menghadapi sama-sama kondisi ini dengan ekonomi kerakyatan tadi yang jadi landasan ya jadi BPI dalam konteks ini perlu disadari kita ini bukan lembaga eksekutor eksekusi ada di kementerian dan lembaga lain utamanya di bidang perekonomian termasuk kementerian kooperasi dan UKM utamanya maka yang akan dilakukan di BPI akan adalah dengan berupaya untuk satu menyusun sebuah policy paper untuk merekomendasikan menyusun sebuah rekomendasi kepada pemerintah tentang model integrated dalam pemberdayaan UMKM yang kedua adalah kita akan berusaha untuk melobi ke berbagai pihak baik eksekutif dalam hal ini presiden maupun legislatif dalam hal ini DPR agar bisa mendapatkan dukungan politik tanpa adanya dukungan politik dan political will ini akan saya khawatir ini akan berhenti pada tatanan konsep dan keadilan sosial masih tetap akan merupakan dasolen belum jadi dasain dan mari kita hadapi ini dengan usaha bersama tadi ya pemerintah tidak bisa jalan sendirian tentu terima kasih Pak Sudamai terima kasih Pak Arief atas waktunya di titik pandang kita ketemu lagi di lain waktu kami terus ingatkan untuk menjaga jarak mencuci tangan dan jangan lupa untuk memakai masker kita saling menjaga saya Friska Clarissa selamat pagi sampai jumpa selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati